selamat menikmati selanjutnya dasarnya aja mungkin ya paling basic untuk body bagian bawahnya mungkin keatasnya untuk kawan-kawan bisa coba berimprovisasi sendiri disini saya akan mencoba membuatnya dengan solid tools dulu, mungkin nanti kita akan buat lagi dengan surface jadi yang akan kita gunakan adalah disini adalah fitur lock kita langsung aja mungkin ya jadi saya akan membuat sketch dulu oops maaf sketch dulu sketch ini kita hapus dulu yang ini oke kita buat dulu yang pertama akan saya buat adalah bagian contour sampingnya dulu mungkin ya kita buat pakai spline oke mungkin ini untuk titiknya untuk kawan-kawan bisa coba beberapa titik juga sebetulnya tergantung kebutuhannya bentuknya mau seperti apa ini anggaplah seperti ini ya oke kita coba dimensinya dulu deh ini mau berapa ini mau berapa oops dimensinya dulu titik D pilih kedua titiknya disini saya mau buat mungkin 550 ya tinggi dari sini ke sini 120 oke lah 120 klik kanan bisa tarik ini untuk contournya bisa sesuai keinginan ya oke kita finish lalu lanjutnya kita akan membuat sketch lain kita tadi ingat ya kita buat sketchnya ini dari dari titik tengah kenapa karena tujuannya untuk memudahkan kita ketika akan membuat sketch lagi oops maaf sketch ini kita hapus dulu kita buat sketch lagi nah disini kita akan buat di plane yang front ini ya nah ini kan udah ada sketch yang pertama sketch kedua saya akan membuat sama dari titik ini kita pakai spline lagi ya disini kita pakai spline dulu disini saya bentuknya mau agak klik kanan oke mau agak lengkung tapi sampingnya ada garis lurus ini ada kemungkinan gagal juga sebetulnya yang saya kerjakan karena entah kenapa dari si fusion terisik entah kenapa dari si fusion 360 nya sendiri ini untuk apa ya selection nya untuk pemilihannya kadang suka agak bermasalah juga gitu kadang harus berulang-ulang beberapa kali baru terhubung ini saya udah buat sketch nya kita tinggal trim disini oke jadi ini udah terhubung bisa kita lihat nah ini sketch nah disini kita bisa lihat ada sketch yang sudah kita buat ya mungkin kita edit lagi deh yang ini edit sketch kita akan buat satu garis disini deh oke tadi tingginya kita samakan aja yang ini dengan titik ini jadi pake constrain si horizon vertical ini kita tinggal finish nah ini bisa kita lihat ada garis tengah untuk garis tengahnya kita edit dulu deh edit lagi ya keliatan ini saya mau jadikan construction aja jadi ini hanya nanti akan saya pakai untuk panduan aja kita finish lalu selanjutnya kita perlu satu sketch lagi jadi untuk apa ya badan si perahu ini sekarang kita perlu beberapa garis yang apa ya untuk mendukung bentuknya disini saya pakai construct kemudian ada plane through three point ini jadi kita akan membuat plane baru dari tiga titik yang menentukan plane nya ini yang alasan kenapa saya membuat si garis tengah ini kita titiknya ini kita pilih satu dua tiga nah bisa kita lihat sendiri disini sudah ada plane baru ya oke kita buat sketch lagi dari plane ini pertama saya buat disini garis lurus aja oke lalu saya akan buat juga garis dari spline ini satu dua tiga sama disini juga ya ini spline nya kalau bentuknya kalian mau seperti apa bisa di explore ya mungkin seperti ini disini saya akan membuat bentuk yang sesederhana mungkin aja nah ini kalau untuk surface sebenarnya bisa dibilang sudah cukup cuman kalau untuk solid body ini perlu ada bidang yang tertutup disini kan sketch nya terbuka semua ya yang perlu bidang tertutup adalah di sketch yang kedua ini hit sketch kita edit lagi ya oke kita sambungkan ke kanan oke ini si apa construction ininya kita matikan dulu deh nah ini kan kalau tertutup dia otomatis jadi ada biru muda kita buat disini ini nih yang menentukan kadang-kadang berhasil atau enggak kita pilih loft kita lihat yang saya buat kali ini apakah akan berhasil atau tidak disini kita pilih objek pertama objek keduanya yang kita pilih adalah titik ini ya jadi untuk loft ini bisa objek lagi bisa titik ke sketch nya bisa titik karena si point ini tuh memang salah satu bagian dari sketch kan dia kalau kita klik oke disini kita sedikit error bisa dilihat coba kita hapus dulu kalau kita buat lagi tambahkan kita balik dari titik menuju sketch ini sehingga bisa kita coba langsung oh ini rail nya matiin nah tadi muncul ada disini salah satu sketch yang kepilih ini kan bentuknya udah segitiga gini ya nah fungsi dari si sketch ini adalah sebagai panduan outline nya kita akan tambahkan cuman karena disini ada satu sketch yang terhubung yang bagian atas ini satu dua ini terhubung ya disini saya akan membuat change selection nya akan saya matikan jadi ketika kita pilih bisa satu persatu kalau change selection kita checklist nya kita nyalakan ini terpilihnya jadi satu satu sketch yang terhubung ini ya jadi saya matikan saya akan coba untuk pilih disini ya rails nya kan ini bisa kalau ini untuk profil nya untuk rails nya saya klik disini saya akan coba pilih dulu bagian bawah bawah nah ini udah ada selanjutnya akan saya pilih bagian ini ini kadang-kadang ada kesalahan juga ini hilang tapi kadang-kadang ini berhasil juga coba kalau kita di close kalau masih belum berhasil kalau ini ada ini kita hapus lagi hapus dulu rail pertama ini ke dulu rail kedua nya ini atau ketiga nya ini nah disini kita bisa lihat bentuknya sudah mulai kelihatan ya cuman disini ada 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 ke apa ya si rail ini tidak terhubung kita coba pilih oke karena disini gagal saya mau coba lagi dengan sistem yang agak berbeda lagi kita coba cancel dulu ya karena disi sketch ini kita edit saya akan hapus aja dulu atau kita jadikan construction sketch setengah ini finish nah disini ada construction yang kita buat tadi ya yang plane atas kita munculkan lagi saya akan membuat sketch lagi disini klik yang saya pilih disini saya membuat sketch baru lebih tepatnya klik kanan oke finish jadi totalnya kalau kita lihat disini sketch ada satu dua tiga dan empat empat yang ini ya yang tengah tadi kita akan coba loft lagi pastikan disini kosong kita pilih profilnya ini ke titik ini kedua kita akan memilih guide nya disini kita akan pilih ke kita coba urutannya dari bawah dulu ke samping bisa sekarang ke ini nah ini baru bisa oke disini partnya sudah jadi kita tinggal melakukan proses mirror sebetulnya prosesnya bisa kalian langsung buat satu utuh ya cuma disini saya sengaja membuat setengah biar sketch nya lebih mudah aja kita mirror objek nya mirror plane nya berarti bagian ini ya nah ini kita opsinya pakai join oke nah ini untuk shape perahunya sudah sudah ada nih atau mungkin kita mau edit dulu seandainya oh ini ada saya mau merubah profilnya seperti biasa kita akan kembali ke history line ini kita klik kanan edit sketch saya mau misalkan oh ini bodi nya mau lebih ke bawah ini horizontal nya kita delete kita buat lebih gendut bawahnya ya finish sketch nah lebih seperti ini lalu bagaimana dengan penambahan aksesoris nya yaitu improvisasi aja ya mungkin bisa dilihat di tutorial lain kurang lebih sama disini saya akan coba melakukan apa ya menghilangkan bagian panel ini disini saya menggunakan fitur shell saya akan ganti ke 10 value nya ini kalau udah oke sip ini dia untuk shape perahunya atau kapal atau apapun lah nah untuk kalau seandainya mau perahunya yang depan belakang kalian bisa mirror sebelah nanti tinggal depan belakang atau kalau mau misalkan saya bentuknya bagian atasnya gak mau lurus ini sudah ada shell saya tinggal bikin sketch baru misalkan saya mau buat disini pakai spline dipotong kita pakai garis lurus deh disini 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 asal aja ya saya bentuknya supaya cepat disini constraint nya kita pakai constraint supaya titiknya pas disini oke disini saya mau naikin lagi ke atas ini sketch ini tinggal kita cut pakai extrude klik objeknya extrude nya kita buat mungkin simetrik aja ya kanan kiri tuh jadi kita lihat bodenya sudah terpotong oke nah ini dia untuk bodi perahunya ya ini mungkin bisa kita set jadi stl lalu 3d print bebas terserah kalian cuman untuk prosesnya kurang lebih seperti itu proses sederhananya untuk tutorial kali ini mungkin segitu dulu ya kalau kalian mau mengikuti tutorial ini ikuti dan kalian mau menambahkan part-part lain di perahunya silahkan kalian coba explore aja sendiri kalian lihat hasilnya mudah-mudahan bisa dimengerti untuk proses pembuatannya terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati